Inilah ID dan NY, dua ibu rumah tangga berusia 44 tahun dan 22 tahun yang hanya bisa pasrah saat digiring unit perlindungan perempuan dan anak, Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Rabu Sore. Keduanya ditangkap setelah menjual tiga anak yang masih berusia 17 tahun di wilayah Nabire, Papua sebagai pekerja seks komersial. Awalnya, dua warga Bekasi ini menawarkan pekerjaan pada tiga korban, sebagai pembantu rumah tangga dengan iming-iming gaji besar. Upah yang diganjikan sebesar 100 ribu rupiah per jam, membuat para korbannya pun tergiur. Setelah sampai uang ini di sini, dibagilah ke nopi yang paling kecil itu 500 ribu. Jadi intinya mereka masih mencari tenaga kerja yang di bawah umur untuk memandu karaoke di Nabire. Sudah berapa orang yang diterbangkan ke sana? Kalau menurut keterangannya tersangka satu itu, sudah tiga orang. Namun setelah korban sepakat, mereka justru dikirim ke Nabire untuk bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah kafe, hingga menjadi pekerja seks komersial. Korban yang terjebak pun melapor kepada keluarga. Papua Bekasi akan berkoordinasi dengan Polres Metro Bekasi Kota untuk mengupayakan penjemputan korban yang saat ini masih di Nabire. Arief Ritwan melaporkan untuk NET.